Intro Shalom jemaat yang diberkati Tuhan Kita percaya bahwa keluarga kita dapat menjadi berkat yang besar Bagi banyak orang bahkan bagi bangsa-bangsa Bukan karena kehebatan atau siapa keluarga kita Tetapi karena siapa kita di dalam Yesus Kristus Allah telah memberikan berkatnya kepada Abraham Dan semua berkat itu yang kita bisa lihat sampai hari ini Merupakan berkat yang diberikan kepada Abraham dan melalui keluarganya Kejadian pasal 12 ayat yang kedua mengatakan Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar Dan memberkati engkau Serta membuat namamu masyur dan engkau akan menjadi berkat Pertama-tama Allah memilih Abraham memberkati hidupnya Dan tidak hanya untuk Abraham tetapi juga buat keturunannya Berarti ini adalah berkat bagi Abraham dan keluarganya Allah sangat memberkati keluarga Dan keluarga itu merupakan hati dari Allah sendiri Dimana Allah menciptakan keluarga dimulai dari kejadian pasal yang pertama Adam dan Hawa memberkati mereka memberi mereka kuasa dan otoritas Untuk menguasai bumi menaklukannya itu merupakan berkat yang besar Dan berkat itu, otoritas itu, mandat itu pertama-tama diberikan untuk keluarga Bahkan setelah kehidupan Adam, generasi setelah itu Kita bisa melihat dari kehidupan Abraham Bahwa dia juga terpilih, diberkati Dan tidak hanya Abraham seorang diri Tapi berkat itu juga untuk keluarganya Untuk bangsa Israel Kita mengerti bahwa di dalam Kristus Yesus Kita sebagai orang-orang yang dibenarkan Juga akan menerima berkat ini Karena di dalam Galatia pasal yang ketiga Ayat yang ke-29 Mengatakan bahwa Dan jikalau kamu adalah milik Kristus Maka kamu juga adalah keturunan Abraham Dan berhak menerima janji Allah Kita percaya bahwa di dalam Kristus Yesus Kita adalah juga keturunan Abraham Karena itu kita juga mendapatkan berkat Seperti yang diterima oleh Abraham Dan kita berhak menerima janji Allah Artinya kita menjadi orang-orang yang dibenarkan di dalam Kristus Yesus Dan di dalam Kristus itu Di dalam kebenaran Kristus itu Kita diberkati Tetapi tidak berhenti sampai di situ Kita harus menjadi berkat Berkat bagi orang-orang di seliling kita Bahkan juga bagi bangsa-bangsa Setelah kita menikmati berkat Allah yang begitu limpa Kemudian kita bisa menyalurkannya Kepada orang-orang di seliling kita Bahkan bagi bangsa-bangsa Karena ini adalah berkata berang Karena itu saya mau berkata bahwa Siapapun kita Apapun posisi kita di dalam keluarga kita Masing-masing Percayalah Bahwa keluarga kita diberkati Karena kita ada di dalam Kristus Kalau hari ini kita belum melihat Sebuah fakta atau kenyataan Yang bisa dilihat oleh mata jasmani kita Tetaplah berharap Dan kembali kepada janji Tuhan Terus doakan keluarga kita Percayakan janji firman Tuhan Kita percaya bahwa janji ini akan diberkati Ketika kita percaya di dalam Yesus Kristus Berkat itu juga adalah bagian kita Dan kita akan jadi berkat buat bangsa-bangsa Saya berdoa semua keluarga kita Akan menjadi keluarga yang diberkati Dan menjadi berkat buat banyak orang Haleluya Tuhan Yesus memberkati Terima kasih Terima kasih